Hai assalamualaikum guys semoga kalian sehat selalu welcome to Masak Guys channel jangan lupa untuk like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya Terima kasih Hai guys jumpa lagi untuk kali ini video kali ini aku akan membuat selai coklat atau pasta coklat ya ini sangat membantu kita dalam membuat kue untuk topping atau untuk olesan ya Nah kita ikuti gimana caranya kita bikin bareng-bareng kita persiapkan bahannya dulu bahannya ini pakai coklat bubuk pakai tepung terigu gula pasir susu bubuk susu kental manis margarin dan air putih ini untuk takaran takarannya bisa di screenshot ya langsung aja ini kita masukkan coklat bubuknya dan terigu juga gula pasirnya ini akan kita aduk seperti ini diaduk-aduk rata terus kita tambahkan air dan diaduk-aduk lagi biar tercampur ya ini kalau beli ke mungkin saja bisa terbelikan ya cuman mending kita bikin sendiri murah meriah tidak bikin kantong bolong dan pastinya jadi banyak ya ini kita aduk lagi sampai menggilat jangan ada yang bergerindir kita aduk lagi aduk lagi goyang lagi ya Oh ya guys Terima kasih yang udah selalu dukung udah subscribe Terima kasih ya ayo menuju lima lakmi 500 subscribe ya Terima kasih banget untuk yang sangat mendukung banget ya kemudian kita masukkan susu bubuk aku pakai dengo ya satu saset kemudian susu kental manis kita tuang-tuang-tuang seperti ini dan aduk lagi jangan lupa di like comment dan share ke media sosial lainnya dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya aduk lagi ya diaduk lagi kemudian tadi masih ada sisa air kita tambahkan kemudian diaduk-aduk aduk lagi ini bisa disaring ya boleh disaring guys biar gini aja biar memudahkan coba kita ganti pakai whisker kita kocok-kocok biar tercampur rata dan tidak bergerindir masukkan semua sisa airnya dan aduk lagi aduk lagi nah ini tinggal nyalakan api kompornya yang kecil aja ya kemudian kita aduk kita masak ini guys diaduk-aduk gitu nah kemudian kalau udah terasa agak berat agak kental dan pinggirnya itu meletup-letup berarti udah mateng ya jangan sampai gosong ya diaduk-aduk terus dan kompornya kecil ini bisa bikin sendiri untuk olesan kue untuk isian kue ya untuk pisang coklat untuk macem-macem ini bisa untuk topping pipinya sangat sederhana ya Nah ini sudah matang istilahnya kita matikan kompornya kemudian dalam keadaan masih panas kita masukkan itu si margarin ya dan kita aduk-aduk nah ini pas aku pernah bikin itu terakhir satu bulan di kulkas itu masih enak ya untuk seberapa tahannya berapa bulan kurang paham coba googling tapi kalau satu bulan kemarin ini masih enak ya ini kita tunggu dingin kemudian dimasukkan top dimasukkan toples kalau udah dingin disimpan di kulkas bisa untuk beberapa kali bikin roti silahkan dicoba ya Nah ini dimasukkan toples dan kulkas selamat mencoba makasih ya guys udah tonton video-video aku jangan lupa subscribe 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 Assalamualaikum